Mas Bambang, rame lagi nih tentang TNI Polri bisa jadi ASN, ini kan sempat rame, hilang, rame, hilang, sekarang rame lagi nih. Ini pandangan isinya soal UU ASN yang memberikan kesempatan TNI Polri untuk bisa jadi ASN. Kemudian publik juga khawatir kalau lewat aturan ini dinilai mengembalikan bidang operasi pada ya jaman-jaman order baru. Ada duit fungsi abri lagi, Mas Bambang gimana? Ya, kekhawatiran masyarakat itu memang sudah sewajarnya ya, karena tanda-tanda ke arah sana itu sudah ada, apalagi sejak 10 tahun terakhir ini. Karena melihat begitu banyaknya aparat kepolisian maupun TNI yang berada di struktur birokrasi sipil kita seperti itu. Undang-undang ASN yang diketok tahun kemarin sebenarnya juga sudah menjelaskan bahwa personil TNI maupun Polri yang bisa masuk di lembaga sipil itu harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Artinya harus sesuai dengan undang-undang TNI maupun undang-undang Polri gitu. Padahal dalam undang-undang TNI maupun di dalam undang-undang Polri itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur siapa yang, bagaimana mereka bisa masuk di lingkungan ASN juga, di lingkungan sipil gitu. Artinya misalnya dalam pasal 20 sama pasal 28 ayat 3 undang-undang 2 tahun 2002 tentang Polri misalnya, hanya dua opsi personil Polri yang bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga lain, yaitu pensiun TNI atau alih status. Tapi faktanya kan tidak demikian, itulah makanya membuat kegundahan masyarakat saat ini gitu. Apalagi bila nanti diketok peraturan pemerintah yang mengatur itu, jangan-jangan peraturan pemerintah itu malah melegitimasi praktek-praktek yang salah selama ini gitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya tidak salah kalau kemudian muncul bahwa Dewi Fungsi ABRI itu akan kembali lagi. Padahal, dan ini tentunya mengkhianati amanat reformasi 98. Makanya peraturan pemerintah ini sangat vital posisinya untuk membuat batasan yang ketat terkait dengan aparat Polri maupun TNI yang bisa masuk di kementerian atau lembaga. Ya, seperti itu, Pak. Ya, Mas Bambang, sekitar 2019 lu kan ada isu soal banyaknya perwira tinggi dan menengah TNI itu yang non-job lah istilahnya begitu. Nah, kemudian apakah pengesahan UASN ini ada hubungannya untuk mencegah banyaknya mereka-mereka ini yang non-job itu, Mas Bambang? Ya, ini kan problem organisasi kan tidak bisa kemudian menyalahkan atau membuat toleransi terkait dengan aturan gitu loh. Bahwa ada banyak perwira-perwira non-job itu kan problem organisasi. Bagaimana merit sistem atau meritifrasi di organisasi itu dijalankan dengan benar atau tidak. Kalau tidak ya akhirnya ya muncul banyak perwira-perwira menganggur gitu. Mengapa, kalau saya melihat, mengapa banyak perwira-perwira non-job misalnya salah satunya ya tidak ada meritifrasi di lembaga kepolisian misalnya seperti itu. Banyak perwira-perwira muda ya hanya karena kedekatan-kedekatan politis dan dekat kepada kekuasaan sehingga dipercepat bintangnya turun seperti itu. Ini kan membuat kegundahan di internal kepolisian sendiri gitu. Makanya kalau kemudian munculnya undang-undang ASN untuk menampung mereka yang non-job ini tentunya sangat naif sekali gitu loh. Dan tidak bisa dibenarkan. Karena selain ini adalah problem internal organisasi Polri maupun TNI, undang-undang TNI maupun undang-undang Polri sendiri Jadi sudah mengatur bahwa mereka yang berada di kementerian atau lembaga itu harus alih status atau pensiun dini. Itu harus tegas dilakukan. Tapi faktanya tidak demikian gitu. Meskipun ada beberapa lembaga misalnya yang bisa sesuai dengan undang-undang dan peraturan diperkenankan mereka bertugas gitu. Tetapi faktanya kan banyak kementerian lembaga yang sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali mereka masuk tetap saja mereka ditempatkan di sana. Nah ini dampaknya akan muncul konflik kepentingan ketika ada upaya penegaan hukum yang melibatkan kementerian atau lembaga tersebut gitu. Ya, Mas Bambang memang masih banyak bolongnya lah kalau kita dengar dari penjelasan Mas Bambang tadi. Tapi dalam beberapa pasal di undang-undang ASN ini juga membuka peluang nih buat warga sipil bisa menjabat juga dalam struktur TNI Polri. Tapi kan ada juga undang-undang TNI dan undang-undang Polri yang mengharuskan bahwa jabatan dalam TNI Polri itu adalah jabatan karir. Artinya ya tidak bisa sembarangan orang tiba-tiba menduduki itu. Nah USNI sebagian ada yang bertabrakan berarti ya Mas ya dengan undang-undang di TNI Polri ini. Benar, itu saya lihat sih sebenarnya pasal-pasal angin surga seperti itu. Karena hanya memberikan harapan saja kalau kita merujuk undang-undang TNI dan Polri tentu sipil tidak bisa masuk di ranah mereka. Hanya saja ini kan juga ada upaya untuk merevisi undang-undang TNI. Entah undang-undang kepolisian direvisi atau tidak. Kalau benar-benar semuanya direvisi dan maunya seperti itu, seperti yang diduga masyarakat seperti itu ya ini benar-benar kembali ke era abdu baru seperti itu. Ya, sebenarnya ketika misalnya nanti ini sudah disahkan kemudian dijalankan undang-undang ASN ini dijalankan sepenuhnya, ada anggota TNI Polri yang menduduki apa ya istilahnya jabatan tertentu lah di sebuah kementerian. Kemudian ada pula konflik dengan Panglima atau Kapolri-nya. Kepada siapa dia tunduk perintahnya ini? Benar, ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan konflik kepentingan kan. Bila mereka menduduki jabatan tapi menabrak-nabrak aturan. Makanya sebenarnya pas cara reformasi ketika muncul undang-undang kepolisian, kemudian undang-undang TNI, itu sebenarnya sudah tegas gitu loh. Bahwa mereka yang menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain itu harus alih status atau pensiun Dini. Kalau sudah seperti itu tentu pimpinannya satu, tidak mendua seperti yang selama ini terjadi. Dan fakta-fakta yang terjadi saat ini kan banyak konflik kepentingan ketika ada problem di kementerian atau lembaga di mana para perlira itu ditempatkan seperti itu. Mereka ini masih tetap sebagai anggota Polri atau mereka sebagai aparat sipil biasa seperti itu. Ini yang seharusnya benar-benar dikaji ya. Dikaji dan batasan-batasan itu harus tegas. Dalam peraturan pemerintah nanti harapan sih tegas. Tapi kalau melihat nada-nadanya ya, ini sepertinya tidak demikian. Dan memang upaya untuk menampung perwira-perwira non-job yang tadi sempatkan Mbak Gita, memang ada, memang ke arah sana. Dan ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Kalau kepentingannya lebih jangka panjang, tidak pragmatis untuk kepentingan membangun kepolisian yang profesional atau TNI yang profesional tentu tidak mencampur adukkan jenjang karir atau pembinaan karir kepolisian dan dengan pembinaan karir di lembaga-lembaga sipil yang lain seperti itu. Oke, Mas Bangwang, saya butuh closing statement Mas Bangwang untuk tema kita hari ini. TNI-Polri bisa jadi ASN, dui fungsi abri is back? Ya, multifungsi lah. Saya melihat kalau dui fungsi abri benar-benar sudah dicabut. Kalau seperti ini kondisinya, ya ini akan semakin parah dan jadi multifungsi dari Polri dan TNI seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Bambang Rukminto, pengamat polisian kita sudah bergabung bersama Medkom hari ini. Mas Bambang, salam sehat. Salam sehat. Salam untuk semuanya. Baik, sempat Medkom itu tadi perbincangan kita dengan Mas Bambang Rukminto tentang TNI-Polri bisa jadi ASN, dui fungsi abri is back. Medkom hari ini, saya Gita Faradina dan Mas Bambang kamit. Salam sehat. Terima kasih.